Pemirsa Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyoroti elektabilitas Rituan Kamil di Pilgub Jakarta. Pasca nama dua mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok, ikut masuk bursa. Elektabilitas ketiganya kini disebut tengah bersaing ketat di papan survei. Ya, koalisi Indonesia maju yang dikadang-kadang bakal mendukung RK di Jakarta pun masih belum satu suara. Lantas seberapa besar Pemirsa kekuatan RK menghadapi Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar yaitu ada Pak Ahmad Doli Kurnia, kemudian Politikus PDI Perjuangan atau PDI Perjuangan Pemirsa yaitu ada Bang Mas Sintur Pasar Ibu, dan juga pakar politik yaitu ada Pak Cahayadi Hanan. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mau ke Golkar terlebih dahulu Pak Doli. Benar nih Golkar kayaknya masih galau buat dukung RK di Jakarta. Kenapa? Apa karena belum yakin RK ini bisa menang Pilkada? Masih menunggu hasil survei tadi disampaikan oleh Ketum Golkar? Ya sebenarnya nggak galau juga. Pertama saya mau jelaskan bahwa nama Ridwan Kamil yang kemudian dibicarakan menjadi calon gunur Jakarta itu sebetulnya berawal dari Golkar. Pada bulan November tahun 2023, kami menyerahkan surat tugas kepada seluruh calon kepala daerah. Waktu itu ada 1040 nama ya, termasuk salah satunya Ridwan Kamil. Tapi khusus untuk Ridwan Kamil, waktu itu kita memberikan surat tugas ada dua. Satu untuk di Jawa Barat, satu lagi untuk di Jakarta. Nah surat tugas ini isinya adalah bagaimana bagi siapa saja kader atau pimpinan yang berkinginan jadi calon kepala daerah, mereka ditubahkan untuk membangun citra dirinya. Termasuk membantu agenda Patai Golkar pada saat itu dalam Pilpres dan Pilek. Nah kemudian Ridwan Kamil melakukan konsolidasi. Nah pas ke Pilek dan Pilpres, kemudian Ridwan Kamil mengambil langkah melakukan konsolidasi dengan tagline tadi, on the way to Jakarta. Dan waktu itu mendapat sambutan yang cukup baik, sehingga pada saat disurvei, pada saat itu elektribitasnya meningkat dan yang tertinggi. Tapi waktu itu memang kami juga memberikan surat tugas kepada Ridwan Kamil dengan asumsi bahwa Jakarta mungkin butuh figur baru. Karena Pak Anies kan waktu itu menjadi calon presiden. Yang kita berpikir waktu itu kalau sudah jadi calon presiden tidak akan mungkin turun lagi kelasnya menjadi calon gubernur. Nah maka kemudian Ridwan Kamil yang juga punya pengalaman cukup baik di Jawa Barat, tentu kita memberi kesempatan apa yang sudah dilakukan sangat baik di Jawa Barat, mungkin bisa juga dilakukan di Jakarta. Nah tapi kan terus kemudian situasinya berkembang ya, kami juga mengikuti, kami melakukan survei beberapa kali. Nah sampailah pada situasi hari ini, ketika dilakukan survei, dan di Jakarta sudah mulai lagi disebut-sebut nama Andis Baswedan untuk jadi calon gubernur kembali, kemudian Andis Baswedan juga nama Basuki Cahaya Purnama gitu. Nah kalau kita bandingkan hasil survei yang kami miliki sekarang, yang kami terima antara Jawa Barat di Jakarta, Nah elektabilitas Ridwan Kamil jauh lebih besar di Jawa Barat dibandingkan di Jakarta. Jadi ada penurunan di Jakarta, ya sangat lebih kompetitif lah. Nah sementara kan kami juga dalam Golkar ya, dalam mempertimbangkan siapa yang kita calonkan di satu daerah, pertama kali adalah kami melihat apakah tokoh-tokoh yang kita tawarkan ini punya kebermanfaatan ya, untuk membawa situasi di daerah itu lebih baik atau tidak. Apalagi membangun, lebih maju, dan segala macam. Nah kalau dilihat dari surveinya, approval rating Ridwan Kamil di Jawa Barat itu spektakul sekali, tinggi sekali. Ektabilisnya juga jauh dimengungguli nama-nama yang lain ya, dibandingkan dengan di Jakarta. Jadi artinya kami menyimpulkan, masyarakat Jawa Barat yang masih menginginkan bahwa Ridwan Kamil itu lebih baik di Jakarta, eh di Jawa Barat. Baik Bang Doli. Artinya secara menganggap, Golkar menganggap lebih ideal Ridwan Kamil itu di Jawa Barat. Per hari ini. Bang Doli, Green Red dan PAN ini kan sudah mendukung RK untuk menjadi calon gubernur Jakarta. Lalu bagaimana dengan Golkar sendiri? Bagaimana dengan koalisi dari Indonesia Maju sendiri? Ya ini yang mau saya jelaskan yang kedua, bahwa kami Golkar ya, memahami ya, bahwa kami adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Yang punya cinta sukses di Pilpres kemarin. Dan kami juga sudah membangun kesepahaman, ya bahwa sebaiknya Koalisi Indonesia Maju ini tetap terus dilanggengkan ya, kebersamaan kami, termasuk menghadapi Pilkada. Nah, oleh karena itu, nanti pada akhirnya ya, keputusan apapun ya, untuk semua daerah ya, sebisa mungkin itu pasti akan dibicarakan di tingkat pimpinan Partai Politik Koalisi Indonesia Maju. Nah, masing-masing partai politik termasuk Golkar tentu punya kalkulasi, sama juga dengan tadi teman-teman di Gerindra dan di PAN juga mempunyai kalkulasi masing-masing. Tetapi pada akhirnya nanti saya kira ada forum, ada tempat, ada media di mana masing-masing kalkulasi itu dibuka ya, nanti mana yang kita bisa, apa namanya, cari solusinya ya, di antara teman-teman atau di antara kami, Partai Politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ini. Ya, itu yang nanti saya akan, itu yang tadi dimasukkan oleh Pak Erlangga ya, kita masih punya cukup waktu, masih ada sekitar dua bulan, mungkin dinamika juga masih bisa terjadi ya, karena ini kan juga terkait dengan politik ya, politik ini kan, every second bisa berubah gitu ya. Nah, makanya nanti kita lihat survei-survei berikutnya, kita cermatilah nama Ridwan Kamil di Jawa Barat, atau di Jakarta, dan nama-nama yang lain teman-teman Koalisi Indonesia Maju, itu nanti akan menjadi pertimbangan pada saat pengambilan keputusan bersama ya, di Koalisi Indonesia Maju. Oke, baik. Nah, kalau dari Koalisi Indonesia Maju, dari sejumlah partai, nampaknya masih perlu komunikasi bersama, masih perlu konsolidasi untuk memutuskan satu nama, akan maju ke Pilgub Jakarta. Tapi saya ingin menuju ke PDIP, Bang Mas Sinton, kalau dari PDIP, sebenarnya yang paling kuat kira-kira akan dimajukan Anies Baswedankah, atau Basuki Cewe Purnama, alias Ahok? Ya, jadi, kalau di internal PDIP Perjuangan, kita sedang melakukan survei ya, terhadap potret, atau keinginan masyarakat, atau warga Jakarta, khususnya ini. Jadi, ada beberapa nama yang memang muncul ya, satu di antaranya, ada Pak Anies, ada kemudian Pak Basuki, atau Pak Ahok, dan kemudian ada kader lainnya, ada Burisma, dan lain-lain. Nah, tentu, kami juga harus melihat, apa yang menjadi keinginan, dan harapan dari warga Jakarta tentunya. seperti itu. Nah, DPD-PDI Perjuangan, Provinsi DKI Jakarta juga sudah menyampaikan nama-nama kepada DPP partai, untuk sebagai nama-nama bakal calon ya, yang muncul dari proses penjaringan nama-nama tersebut, yang dilakukan oleh DPD-PDI Perjuangan di DKI Jakarta, dan menarik, ya, dari nama-nama tersebut, satu di antaranya adalah nama Pak Anies, dan juga ada nama Pak Basuki Cahaya Purnama, yang juga menguat di kader-kander di bawah, seperti itu. Oke. Baik, kita ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, ketika kita menyatakan bahwa seberapa kuat RK menghadapi Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta ini, karena kita lihat bahwa nama Ahok ini juga santer terdengar gitu. Dijawabnya nanti usai jeda, tetaplah di kabar petang. Anda kembali di kabar petang, kita langsung saja menuju ke Mas Jayadi Hanan. Mas Jayadi, seberapa besar peluang RK ini menghadapi Anies dan Ahok di Jakarta? Silahkan Mas. Ya, memang tiga nama itu adalah tiga nama yang cukup kompetitif bersaing ya. Kalau kita lihat data-data dari 2023 dan terutama menjelang Pilkada 2024 ini tanggal November nanti, memang tiga itu cukup bersaing ketat. Cuma kalau tiga itu maju, dugaan saya basis utama untuk Ahok sama RK itu cenderung lebih banyak berhimpitan satu sama lain. Artinya cenderung banyak samanya. Sehingga kalau misalnya tiga-tiganya maju, maka ada kemungkinan basis yang cenderung mirip antara Ahok dan Ridwan Kamil itu bisa terpecah. Dengan demikian, yang bisa punya peluang yang lebih besar untuk unggul adalah Anies gitu. Itu kalau tiga-tiganya maju. Jadi kalau ditanya apakah peluangnya untuk bersaing dengan Anies dan Ahok, ya ada peluangnya. Tetapi nanti akan tergantung pada bagaimana komposisi antara RK dengan Wakil Nanti bagaimana gitu. Nah kalau dengan RK sendiri, seandainya RK maju, kalau tadi hitung-hitungannya kemungkinan besar nih, ada peluang ataupun potensi Anies bersama dengan Ahok. Tapi kalau misalkan RK maju, siapa yang mungkin bisa menyaingi, katakanlah suara dari Anies ataupun juga Ahok? Kalau Anies digabungkan dengan kekuatan Ahok, kalau Anies sama Ahok nggak bisa ya, karena kan pernah mantan gubernur semua itu. Nggak bisa. Tapi kalau misalnya maksudnya Anies bergabung sama PDI Perjuangan, maka memang itu satu kekuatan yang tidak mudah dikalahkan oleh RK gitu. RK bisa mengalahkan kekuatan Anies dan yang bergabung dengan PDI Perjuangan, kalau RK mampu mengambil basis dari Anies. Nah, itulah yang saya kira sedang dicoba oleh Kualisi Indonesia Maju dari beberapa berita belakangan yang kita lihat ya. Tampaknya Kualisi Indonesia Maju mencoba memasangkan RK dengan salah satu kader dari basis partai pendukung Anies, misalnya PKS gitu. Nah, itu bisa mengambil ceruk suara Anies diperkirakan. Kalau boleh sebut nama siapa? Mas Ananjaya ini? Belum tahu kita namanya. Nggak, kalau menurut Anda yang pas? Belum tahu. Belum tahu siapa yang pas itu. Karena ada banyak nama untuk calon wakil di luar nama tiga tadi, di luar nama Aho, Anies, dan RK ya. Misal ada nama calon-calon wakil secara umum ya. Kalau Sandiaga Uno bagaimana? Karena nama tersebut juga santer terdengar disebut di gadang-gadang akan maju lagi ke Pilgub Jakarta. Ada nama Sandi, ada nama Kaisang. Iya, Sandiaga Uno adalah salah satu nama calon wakil yang juga cukup kompetitif. Kalau digabungkan dengan RK atau digabungkan dengan Aho atau digabungkan dengan Anies ya. Tapi saya ragu apakah Sandi mau gitu. Karena dia kan posisinya sudah menteri sekarang. Kalau menyalon jadi wakil, ya kita tidak tahu ya apakah itu jadi mungkin. Kalau Kaisang Pangarep, Kaisang Pangarep itu kalau digabungkan dengan RK, dugaan saya itu tidak menambah ceruk suara. Karena Kaisang Pangarep kan berasal dari ceruk suara yang sama. Yaitu suara yang selama ini terasosiasi dengan Jokowi dan Prabowo gitu. Sementara Ridwan Kamil memerlukan basis suara yang di luar itu. Misalnya Ridwan Kamil harus mencari tambahan suara dari basis pendukung Anies atau dari basis pendukung PDI Perjuangan. Kesana. Kalau apa namanya, jadi kalau misalnya Aho tidak maju, yang maju hanya Anies sama Ridwan Kamil, maka salah satu kuncinya ada di PDI Perjuangan. Itu partai-nya Bang Masinton akan, apakah akan bergabung dengan Anies atau tidak gitu. Baik, kita menuju ke Bang Doli. Bang Doli, ketika kita lihat nama RK, nama Anies, dan nama Aho ini merupakan calon kuat sebagai calon gubernur Jakarta. Tapi kita tidak bisa mengesampingkan nama dari Cawagupnya. Cawagup juga mempunyai peran yang sangat luar biasa penting. Dari Golkar sendiri Bang, apakah ada nama Cawagup yang juga ditargetan oleh Golkar sendiri? Silahkan Bang Doli. Belum, karena kan kita dalam menghadapi pilkada ini kan harus satu-satu ya. Tidak bisa sekaligus gitu. Calon gubernurnya aja belum kita putuskan, apalagi kita mau masuk ke calon wakil gubernurnya. Jadi tentu kita akan, apa namanya, bicarakan dulu, pastikan dulu siapa calon gubernurnya. Nah tadi, karena kami bagian dari Koalisi Indonesia Maju, pasti harus dikomunikasikan dulu dengan Koalisi Indonesia Maju ya. Harus ada kesepakatan dulu dengan teman-teman partai bulan di Koalisi Indonesia Maju. Baru nanti kemudian, dalam pembicaraan berikutnya, kita baru bisa menutupkan calon wakil gubernurnya. Walaupun dalam nanti survei yang berikutnya, kita juga sudah mulai memasukkan simulasi-simulasi itu ya. Kita mau cek dulu siapa potensi lain atau potensi nama lain yang memungkinkan untuk jadi calon wakil gubernur. Selama ini kan masih, yang terpotret itu masih calon gubernur. Calon wakil gubernurnya belum. Nah, jadi nanti survei yang berikutnya ini, akan kita sudah masukkan variable siapa yang kita akan bisa potret nama-nama yang memungkinkan dari calon wakil gubernur. Dan kemudian, baru kita simulasikan ya, antara nama satu dengan nama yang lain, mana yang paling potensial itu. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Bang Masinton. Bang Masinton, kalau dari PDIP sendiri, kalau kita dengar-dengar namanya di bursa sudah muncul. Ada nama Anies Maswedan, kemudian juga tampaknya ada nama Ahok. Nah, kalau untuk calon wakil gubernurnya, apakah sudah terpikirkan siapa yang akan diajukan? Belum. Nah, tentu kami, nanti kan masih menjaring lagi ya. Berarti ya, nama-nama yang muncul. Nah, jika Umpama, kalau dengan Pak Anies, nah pasti kan PDIP juga berkepentingan untuk mendorong kadernya. Kalau jika Pak Ahok Umpama yang akan jadi gubernur, berarti kan nanti bersama partainya jadi wakilnya. Kira-kira pastinya akan begitu. Nah, tentu ya kami sendiri kan belum memutuskan siapa yang akan diusung nanti di PP Partai yang akan menyampaikan. Nah, tentu ya yang menguat nama-nama itu ya ada dua tadi yang saya katakan, pertama Pak Anies, juga Pak Basuki Caya Purnama. Jadi, dua figur ini nanti ya satu di antaranya mungkin yang akan disampaikan oleh DPP PDI Perjuangan. Nah, selain itu juga ada nama-nama lainnya. Nah, tentu kira-kira kan dua nama tadi itu yang menguat di internal kira-kira seperti ini. Baik, Bang Masinton, antara nama Anies Baswedan dan Ahok, kira-kira siapa yang paling berpeluang untuk didukung oleh PDI Perjuangan? Ya, tentu. Kami masih menunggu hasil proses survei di internal ya. Nanti siapa yang akan diputuskan oleh DPP Partai tentunya. Oke, baik. Kalau dari PDIP sendiri, kapan akan ditentukan deklarasinya untuk mendukungnya? Kapan estimasinya, Bang Masinton? Ini proses jalan. Nanti dari hasil survei itu, kemudian nanti mana nama yang sebelum diputuskan itu kan pasti dijajakin. Siapa pasangannya, siapa... Artinya masih sangat dinamis lah ya. Atau pendaftarannya masih bulan Agustus. Artinya day-to-day-nya kita bisa lihat prosesnya seperti itu. Apalagi setelah hasil survei nanti kita sudah miliki, kita sudah memiliki potret masyarakatnya, aspirasinya seperti apa, keinginan masyarakat atau warga Jakarta seperti apa, butuh kepemimpinan yang model seperti apa, nanti kita baru bisa putuskan. Baik, Bang Doli. Kalau kita lihat di Sumatera Utara kan sudah pasti dukungan Golkar untuk Bobina Sution. Nah, kenapa di Jakarta dan Jawa Barat ini justru belum ada, Bang? Ya, karena tadi kita kan terus setiap hari mencermati ya, termasuk perkembangan dinamika di daerah masing-masing dan salah satunya adalah hasil survei. Nah, kalau kita lihat di Sumatera Utara, ya kita sudah, kan di sana juga namanya sudah tidak terlalu banyak ya, tinggal beberapa nama saja. Dan kita melihat hasil surveinya, Pak Bobi itu memang sekarang sedang, apa namanya, berada di posisi yang paling tinggi dalam berbagai survei. Itu yang juga menjadi pertimbangan kita kenapa kita cepat untuk memutuskan. Apalagi, kan saudara Bobi ini juga sudah berproses cukup panjang juga ya, mengikuti proses dan dupat surat tugas juga pada bulan November 2023. Nah, jadi kita sudah berkomunikasi dengan dapat menyerap aspirasi dari teman-teman Golkar di Sumatera Utara, termasuk di Kabupaten Kotanya, dan kemudian ini dikomunikasikan juga dengan teman-teman atau Koalisi Indonesia Maju, dan semuanya, apa namanya, sependapat. Sama dengan waktu kami juga memberikan surat keputusan kepada Ibu Kofiva dan Pak Emil Dardak. Oke, baik. Terima kasih Pak Doli, terima kasih juga Bang Masinton, terima kasih juga Bang Hanan Jaya, yang sudah berbicara bersama kami. Selamat suruh semuanya. 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 Selamat suruh semuanya.